Judul Renungan hari ini adalah menemukan tujuan hidup adalah sebuah perjalanan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur atas hidup yang engkau berikan. Tuntun aku roh kudus, agar aku bisa hidup menuntaskan panggilan hidup yang engkau sedar rencanakan untukku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belajar dari perjalanan Yusuf, sebuah perjalanan yang tidak pendek, tidak mulus, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf sendiri. Berbulan dari dia dibuang oleh saudara-saudaranya, difitnah, dicual, dan kemudian masuk penjara. Walaupun banyak kesusahan yang dialami oleh Yusuf, dia tetap percaya Tuhan dan tetap melakukan yang terbaik. Sampai pada akhirnya, Yusuf dipertemukan dengan panggilan hidupnya, yaitu menyelamatkan keluarganya dari pencana kelapa. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang mengalami kesulitan, masalah, atau tantangan yang cukup berat, seolah-olah solusi tidak ada. Bahkan mungkin sudah mencoba melakukan segala sesuatu, tapi kondisi tidak kunjung membaik. Firman ini mengatakan, kuatkan dan tegurkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6 Sama seperti Yusuf, kita semua akan diloloskan dari semua kesulitan, masalah, dan tantangan, serta dipertemukan oleh Tuhan dengan tujuan kita hidup di dunia yang hanya sementara ini. Inilah janjinya untuk kita sebagai anak-anaknya yang sedang melakukan perjalanan untuk menemukan tujuan hidup. Kesimpulan, Tuhan tidak menjanjikan anak-anaknya tidak mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa dia akan berjalan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Sampai kita semua menemukan panggilan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami supaya kami dapat menghidupi dan memegang firman-Mu untuk dapat hidup setur gendal. Karena kami tahu bahwa setiap kesulitan, masalah, dan tantangan yang kami alami, ini adalah bagian dari sebuah perjalanan. Kami percaya akan janji-janjimu bahwa engkau akan selalu berjalan menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Sampai kami menemukan panggilan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.